Terima kasih nama-nama bersama Temangu TV Jabang Olahraga Ketangkasan Aeromodeling meloloskan tiga atletnya kepekan olahraga Provinsi Jawa Tengah di Pati Raya Agustus mendatang Dari tiga atlet tersebut diharapkan mampu memperoleh setidaknya satu emas Tiga atlet jabar aeromodeling kini tengah melakukan persiapan khusus dan merancang pesawat aeromodeling agar bisa berbicara banyak Depor Prof 2023 mendatang di Pati Raya Menurut pelatih aeromodeling Tiga atlet yang lolos ke Port Prof akan turun di lima kelas yang berbeda Meski tidak mudah, namun dari lima kelas tersebut diharapkan bisa memperoleh paling tidak satu emas Ditambahkan ganit lingga Beberapa gedala yang dihadapi latihan adalah minimnya lapangan latihan Pasalnya lapangan aeromodeling membutuhkan lapangan yang cukup luas dan di temagung sangat terbatas Selain itu faktor cuaca juga sangat berpengaruh untuk bisa terbang maksimal Tiga atlet kita yang lolos dan beberapa kelas yang kita Kelasnya ada berapa mas? Kita untuk yang dua atlet ada empat kelas F3J, F1A, F1A, dan LHLG Dari tiga, berapa nomor yang diikut itu targetnya apa mas? Targetnya kita dapat medali pokoknya Dapat medali ya Terus upayanya saat ini latihannya gimana? Kita rutin setiap satu minggu Kita latihannya putin Semoga kedepannya kita berhenti Tapi apa? Bapak Prof Kita akan lebih baik dan lebih semangat lagi Oke, kendalanya mungkin apa mas? Kendala, faktor utama alam dan tempat Karena memang aeromodeling sangat dipengaruhi sekali Dan juga kondisi lapangan Yang memang harus dibutuhkan lapangan yang luas Yang sementara ini di Temanggung Sementara itu menurut salah satu atlet aeromodeling Kabupaten Temanggung Satrio Meski tingkat persaingan aeromodeling di Jawa Tengah cukup ketat Namun dirinya optimis bisa meraih medali dalam Perprov data Saya F1A, F1A Dari tiga nomor itu targetnya Perak Perak Upayanya untuk sampai perak itu gimana mas? Ya, latihan rutin pak Kendalanya mungkin apa mas? Bagi atlet? Cuaca, cuaca sangat mengharuskan Yang besar ini harus ditugas Sampai nanti cuacanya sebaiklah mendukung Kendalanya cuaca ya? Iya cuaca Tapi lapangan juga pak Kan terlalu pendek Kita nariknya 100 meter Ini panjang lapangan cuma 100 meter juga Jadi harus setengahnya untuk latihan kurang tinggi Nama lengkap? Satrio Setia Leku Jabor aeromodeling menjadi salah satu dari 28 jabor yang lolos di Perprov 2023 mendatang di Pati Raya Aeromodeling diharapkan bisa memperoleh medali agar target 15 besar bisa tercapai di ajang Perprov mendatang Dian Setiawan, Temanggung TV